Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singka Sekarang lanjut ke pembahasan Bocoran lengkap One Piece chapter 1074 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Pada sampul chapter kali ini, diperlihatkan kembali flashback tentang kelompok ilmuwan Mets Di sana terlihat Caesar Clown, Finsmoke Judge, dan Queen yang berkelahi Masuk ke dalam cerita, cerita dimulai dengan memperlihatkan para keroco CP Zero diserang oleh 50 pasifista model baru Mereka terlihat berbeda dengan model sebelumnya Pasifista kali ini memakai kacamata dan memiliki tameng selai Para keroco CP Zero berkata bahwa pasifista model ketiga ini jauh lebih kuat dari model awal dan model kedua Pasifista model tiga ini diperintahkan oleh Sentomaru Untuk membantu Vegapunk dan kelompok Topi Jerami Agar mereka semua bisa pergi dari pulau Egghead Jadi, ini akan mempermudah bagi Luffy dan yang lain untuk pergi dari pulau Egghead Tanpa harus sibuk melawan para musuh yang mengejar Kemudian, Stussy bergabung dengan para kloning Vegapunk Disitu juga ada S-Snake, S-Hulk, S-Shark, dan S-Bear Mereka memutuskan membagi tim untuk mencari dimana Vegapunk yang asli Sanji pun meminta segrup dengan Stussy Ini tidak mengherankan karena pasti Sanji tertarik ketika melihat kecantikan Stussy Luffy tidak ikut mencari karena sepatunya rusak dan dia tidak mau mencari sambil berlari-lari Dia ingin mencari Vegapunk dengan cara terbang agar tidak capek Jadi, selagi sepatunya rusak, dia tetap tinggal di situ Zoro dilarang ikut mencari karena khawatir akan tersesat Jadi, saat ini Luffy dan Zoro tetap tinggal di tempat sambil menjaga Roblusi dan Kaku yang sedang pingsan Ini sepertinya skenario agar Luffy dan Zoro yang pertama kali bertemu dengan Kizaru dan Gorosei Jadi, nanti ketika pasukan angkatan laut muncul di pulau Egghead Para orang-orang lain sedang sibuk mencari keberadaan Vegapunk Sehingga yang pertama kali akan bertemu dengan pasukan angkatan laut adalah Luffy dan Zoro Awalnya, mungkin Luffy dan Zoro akan menghajar para bawahan angkatan laut saja Nah nanti, selang beberapa saat, barulah Kizaru yang muncul Bukan hanya Kizaru, Gorosei Saturnus juga akan ikut turun Gorosei Saturnus akan bertanya kepada Luffy dan Zoro Dimana keberadaan para Serapi Namun, mereka berdua tidak akan menjawab Sehingga Gorosei pun mulai kesal dan mencoba menyerang mereka Entah Kizaru dulu yang akan menyerang Atau malah Gorosei yang langsung turun tangan Yang pasti, pertemuan mereka di sana akan memicu kejadian besar Jika Luffy langsung memasuki mode Gear 5 Gorosei pasti akan terkejut Karena Luffy memakai wujud Nika Gorosei pun pasti akan langsung serius Karena dia tahu bahwa Nika memiliki kekuatan yang sangat besar Kemudian, diperlihatkan Vegapunk yang tidak lagi bersama dengan Bonnie Saat ini, diketahui bahwa jewelry Bonnie berada dalam semacam dunia ingatan Dunia ingatan itu merupakan dimensi memori milik Kuma Bonnie bisa berada di sana karena dia telah menyentuh energi ingatan Kuma beberapa waktu yang lalu Dalam dunia ingatan itu, Bonnie bisa melihat kenangan-kenangan Kuma Dia pun melihat Kuma pernah disiksa saat masih muda Orang-orang yang menyiksa itu berkata kepada Kuma Jika kau tidak menurut, orang-orang yang kau sayangi akan mulai kami bunuh Kemungkinan besar ada banyak hal memilukan dalam kisah masa lalu Kuma Melihat hal-hal semacam itu, pasti akan membuat Bonnie sedih dan marah Namun, dengan melihat itu, dia juga akan memahami apa sebenarnya yang telah dilalui oleh Kuma Diketahui bahwa orang yang menyiksa Kuma itu bukan Tenryubito, melainkan pihak lain Kembali ke cerita sekarang, Pitagoras mencium ada sesuatu yang aneh Tapi sebelum dia mendapat informasi, lab di sekitarnya meledak Seseorang berhasil membuka pintu lab dan Syaka mencoba menutupnya lagi, tapi tidak berhasil Jadi, di antara orang-orang di Pulau Egghead, sepertinya ada pengkhianat Dan kemungkinan besar, dia adalah salah satu dari para kloning Vegapak Lalu, di suatu tempat, diperlihatkan kapal Morgans Di sana juga ada Wapol dan Vivi Wapol ada di sana, karena bersembunyi dari pemerintah dunia Dia tidak sengaja melihat rahasia pemerintah dunia Dan sekarang, Wapol ketakutan akan dibunuh kapan saja Tak disangka, karakter Wapol akan muncul lagi Bahkan, dia punya peran penting karena telah melihat rahasia pemerintah dunia Sangat menarik untuk mengetahui, apa sebenarnya rahasia itu Bisa jadi, itu berkaitan dengan Imsama Entah soal keberadaan Imsama, soal kekuatannya Atau bahkan, soal senjata kuno yang dimiliki oleh Imsama Yang mana, itu adalah Uranus Beberapa waktu yang lalu, Imsama pernah menghancurkan kerajaan Lulusia Karena dia tahu bahwa Sabo berada di pulau tersebut Imsama ingin membunuh Sabo, karena Sabo telah mengetahui keberadaannya Jadi, tidak mustahil jika Wapol juga diincar oleh Imsama Karena itulah Wapol berada di kapal Morgans Agar mereka selalu berpindah tempat Karena kapal Morgans terbang dan selalu berpindah tempat Reporter pun mulai mengirim berita penculikan Vegapang oleh Bajaklautopijerami kepada Morgans Vivi pun berkata bahwa Luffy dan yang lain tidak mungkin menculik seseorang Morgans pun menjawab bahwa Tak peduli beritanya benar atau salah Yang penting, dia bisa menjual korannya sebanyak mungkin Kesalahpahaman seperti ini memang sering terjadi Apalagi kejadian di pulau Egghead belum terekspos ke dunia luar Fakta sebenarnya, pihak pemerintah dunialah yang ingin menghabisi Vegapang Dan Vegapang meminta tolong kepada Luffy agar ikut bersamanya Namun, karena Luffy adalah Bajaklaut Jadi jika ada kasus seperti ini, mereka akan disalahkan Karena Bajaklaut dipandang sebagai pihak yang jahat Vivi tentu tahu bahwa tak mungkin Luffy menculik Vegapang Morgans juga mungkin tahu, tapi dia tidak peduli soal benar atau salah Yang penting, korannya terjual sebanyak mungkin Di catra kali ini, terungkap banyak hal menarik Salah satunya adalah ternyata ada pengkhianat di antara para klon Vegapang Wapol juga ternyata punya peran penting Karena mengetahui rahasia pemerintah dunia Dan Vivi yang sekarang berada bersama dengan Wapol dan Morgans Secara tidak langsung menegaskan bahwa Imsama gagal menculik Vivi Sebentar lagi, kita akan mengetahui fakta sebenarnya tentang kejadian di referee Karena Vivi pasti akan menceritakan hal tersebut Termasuk siapa dalang dibalik pembunuhan Raja Cobra Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1074 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Sub indo by broth3rmax